bismillahirrahmanirrahim kita belajar bahasa Arab masuki pertemuan yang pertama pembelajaran yang pertama yaitu adarsul awwal pembelajaran pertama mengenai adawatul kitabah mengenai alat tulis silahkan salih-salih buka buku bahasa Arabnya pembelajaran yang pertama baik salih-salih pertama-tama kita harus mengenal mufrodat atau kosa kata mengenai adawatul kitabah mengenai alat tulis yang pertama yaitu firjarun artinya cangka kemudian tobasyirun tobasyirun artinya kapur tulis kemudian kurrosatun kurrosatun artinya buku tulis kemudian musallasun musallasun artinya penggaris segitiga kemudian kalamur rososi kalamur rososi artinya pensil selanjutnya kalamul hibri yaitu pulpen tinta pulpen yang tintanya bisa diisi ulang kemudian selanjutnya kolamun 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 itu pulpen kemudian kitabun kitabun yaitu buku selanjutnya hibrun hibrun artinya tinta kemudian mausun mausun yaitu maus kemudian kirtasun kirtasun yaitu kertas selanjutnya syasyatun syasyatun artinya monitor kemudian kambyutir kambyutir yaitu komputer selanjutnya tabiatun tabiatun yaitu printer kemudian selanjutnya lawhatul mafatihi lawhatul mafatihi yaitu keyboard baik soleh-soleha itu tadi mufrodat atau kosa kata mengenai adawatul kitabah mengenai alat alat tulis dalam bahasa Arab soleh-soleha pahami hafalkan kosa katanya pahami artinya dan tugas dari ustaz hafalkan tujuh tujuh kosa kata bahasa Arab mengenai adawatul kitabah mengenai alat tulis bahasa Arab dan juga artinya kemudian kirim tugasnya melalui voice note ke nomor ustaz insyaallah soleh-soleh bisa paham selamat menghafalkan dan dipahami artinya terima kasih jazakum Allah khairan kafiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.